Saudara Ning, orang itu ada di sini. Ekspresi Luo Qingyi sedikit serius. Dia telah melihat Mulan Heng He dan Kaisar naga keberuntungan serta para penggarap alam kehidupan abadi lainnya. Aura yang datang dari orang ini jelas tidak lebih lemah dari mereka, atau bahkan lebih kuat. Tuo Basun dan Wenren Muyue berdiri di belakangnya. Dia seharusnya adalah kultifator alam kehidupan abadi dari sekte Serigala Serakah. Wu Yin mengangguk. Beberapa sosok menerobos udara dan tiba. Itu adalah Chu Kuang, Dong Fang Yan Zi, dan Tuan Luo. Mereka bertiga tidak mendekati Ying Qing Ning tetapi melihat dari jauh. Para penggarap dari Dong Xuan merasa senang karena mereka tidak tinggal di aliansi Dong Xuan ketika mereka melihat penampilan Ying Qing Ning. Musuh Ning Bei Xuan ada di sini. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi dari sekte Serigala Serakah Dong Xuan. Kamu salah. Saya seorang kultifator dari Dong Xuan. Tidak ada sekte Serigala Serakah di sana. Tidak ada penggarap alam kehidupan abadi di sana. Di mana sekte Serigala Serakah. Bagaimana saya tahu. Di mana Ning Bei Xuan. Apakah dia takut. Set, kecilkan suaramu. Aura yang menggemparkan bumi terpancar dari tubuh Ying Qing Ning langsung menyelimuti seluruh kota Dong Xuan. Matanya langsung tertuju pada Ning Qi. Keduanya, satu di langit, satu lagi di jalan, saling memandang dari jauh. Kamu adalah Ning Bei Xuan. Ying Qing Ning berkata dengan ringan. Ning Qi tersenyum tipis dan naik ke langit. Dia berdiri di kehampaan dan memandang Ying Qing Ning. Saya Ning Bei Xuan. Anda adalah seorang kultifator dari sekte Serigala Serakah. Ya. Mendengar ini, mata Ying Qing Ning bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia menganggup dan kemudian memandang Ning Qi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia merasakan jejak aura familiar namun aneh. Itu benar-benar garis keturunan klan abadi. Sudut mulut Ying Qing Ning sedikit terangkat. Tuo Bacan memandang Ning Qi dengan cibiran di wajahnya. Dia merasa sedikit lebih baik. Dia tahu Ning Qi pasti akan mati hari ini. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia tetap tidak bisa menandingi Ying Qing Ning. Ying Qing Ning adalah salah satu dari tiga kultifator alam kehidupan abadi di sekte Serigala Serakah. Meskipun aku sendiri tidak bisa membunuhnya, melihatnya mati dengan mataku sendiri saja sudah cukup. Wen Ren Mu Yue menyipitkan matanya ke arah Ning Qi. Di puncak Laut Mistin, Raja Iblis Bertelinga Enam sedang duduk dengan menyilangkan kaki. Beberapa penggarap alam Dou dan tahap akhir mengelilinginya. Mereka memandang Ning Qi dengan ekspresi sombong. Jadi bagaimana jika bakatmu bagus? Hari ini, jika pendukung misteriusmu itu bergerak, leluhur klanku pasti akan menyerang. Saat itu, huff-huff. Raja Iblis Bertelinga Enam menyeringai. Di sudut jalan, Timur Ling Dong dan sekelompok murid keluarga Timur berdiri di belakang Timur Liang. Chu Zi dan sekelompok murid keluarga Chu juga berdiri berdampingan dengan Dong Fang Liang. Dong Fang Ling Dong tanpa sadar menatap Chu Feng, hanya untuk menemukan bahwa Chu Feng juga sedang menatapnya. Setelah mata mereka bertemu sejenak, keduanya diam-diam mengalihkan pandangan dan menatap Ning Qi bersama. Kultifator alam kehidupan abadi, kali ini, Ning Qi seharusnya sudah mati, kan? Dong Fang Ling Dong berpikir penuh harap. Kakak Chu Feng, dalam beberapa tahun terakhir, kultifasi Ning Qi tampaknya telah meningkat. Berdasarkan pencapaian masa lalunya, bisakah dia menantang seorang kultifator alam kehidupan abadi? Chu Xian diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya. Aku tidak tahu. Chu Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seperti semut di depan Ning Qi. Tidak mungkin untuk menilai sejauh mana kekuatan tempur Ning Qi. Ning Qi melirik atribut Ying Qing Ning dan mencibir dalam hatinya. Dia tersenyum pada Ying Qing Ning dan berkata, Saya ingin tahu mengapa Anda mencari saya. Tidak ada yang penting, Aku hanya ingin membawamu kembali ke Sekte Serigala Serakah sebagai tamu. Ying Qing Ning tersenyum tipis. Baru sekarang dia menyadari bahwa kultifasi Ning Qi tampaknya agak luar biasa. Tuo Bacan dan Wenren Muyue juga memberitahunya bahwa kecepatan kultifasi Ning Qi agak aneh. Dalam waktu singkat, ia berhasil menembus tahap awal Battle dan Rilem hingga tahap akhir Battle dan Rilem. Kemungkinan besar ada kultifator alam kehidupan abadi lainnya di belakangnya. Sekarang sepertinya mereka tidak sedang menyombongkan diri. Ying Qing Ning bisa merasakan aura samar dari Ning Qi di puncak tahap akhir Battle dan Rilem. Aura semacam ini biasanya hanya muncul pada para penggarap yang telah memadatkan kekuatan hukum hingga batas 3000. Tamu? Hahaha. Ning Qi tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Ying Qing Ning sedikit berubah dan berkata dengan lemah, Apakah ini lucu? Tentu saja lucu. Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Ekspresi Tuo Bacan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Satu naga, satu iblis, sembilan istana, delapan sekte. Ekspresi leluhur tua tiga keluarga tiba-tiba berubah karena mereka semua mendengar suara junior mereka pada saat yang bersamaan. Leluhur tua, ada teknik terlarang kuno di area dalam. Kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Zhong Sun Yi dan yang lainnya sedikit malu. Karena mereka telah tinggal di area dalam selama beberapa tahun, lambat laun mereka menjadi terbiasa dan hampir melupakan hal penting tersebut. Jika bukan karena tawa Ning Qi yang tiba-tiba dan kata-kata Ying Qing Ning, mereka akan tiba-tiba menyadarinya dan segera mengirimkan transmisi suara ke leluhur tua mereka. Elder Ying, ada teknik terlarang kuno di area dalam. Setelah kita masuk, kita tidak bisa pergi lagi. Saya mendengar bahwa bahkan Master Sekte dari Sekte Inci Persegi, Mulan Heng Hei, juga sama. Tuo Bacan mengumpulkan keberanian untuk berbisik. Apa? Ekspresi Ying Qing Ning sedikit berubah dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia dengan dingin menatap Wen Ren Mu Yue dan berkata, Apakah ini benar? Melihat hal tersebut, Tuo Bacan langsung menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Ying Qing Ning sangat tidak puas dengannya dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bahkan jika Ying Qing Ning mendapatkan apa yang diinginkannya dan memperoleh garis keturunan klan abadi dari Ning Beixuan, dia masih harus menanggung konsekuensinya nanti. Wen Ren Mu Yue dengan cepat menganggup dan berkata, Ini benar. Teknik kuno terlarang. Saya ingin melihat teknik terlarang kuno seperti apa yang dapat menghentikan saya. Ying Qing Ning mencibir dan menatap lurus ke arah Ning Qi, Apakah kamu ingin datang sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Silakan, biarkan aku melihat seberapa kuat seorang penggarap alam kehidupan abadi dari sekte Serigala Serakah. Ning Qi berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum pada Ying Qing Ning. Cuku Wang dan dua lainnya memandang Ning Qi dan merasa sedikit malu. Jika mereka menghadapi seorang penggarap alam kehidupan abadi, mereka pasti tidak akan mempunyai sikap seperti itu. He he. Ying Qing Ning mencibir. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, kekuatan hukum agung yang lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari seorang kultifator pertempuran dan rilem tahap akhir biasa terkondensasi dalam kehampaan dan menyelimuti Ning Qi seperti jaring yang tak terhindarkan. Begitu aura ini muncul, para penggarap di bawah dengan panik melarikan diri ke segala arah. Cuku Wang dan dua lainnya dengan cepat terbang mundur ribuan kaki, takut mereka akan terlibat. Ayo pergi, Anda masih mencari. Wu Yin meraih lengan Luo Qing Yi dan dalam sekejap, mereka langsung berteleportasi ribuan kaki jauhnya. Luo Qing Yi memandang Wu Yin dengan heran. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Wu Yin memutar matanya dan berkata. 1092. Hukum macam apa ini? Lima aura berbeda. Lima aura berbeda. Seperti yang diharapkan dari Ning Bei Xuan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat membunuh Meng Tian Lin. Mungkin, dia benar-benar bisa menantang seorang penggarap alam kehidupan abadi. Semua pembudidaya di atas alam Dou dan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka merasakan aura hukum yang sangat kejam di sekitar Ning Qi. Di puncak menara Cloud Mist, kaki Raja Iblis bertelinga enam yang bergoyang tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak dan menatap Ning Qi dengan kaget. Cuku Wang dan dua lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lima jenis hukum, dan semuanya telah diringkas hingga batasnya. Kelompok leluhur pertempuran dan alam di belakang Ying Qing Ning memandang Ning Qi dengan kaget. Mereka tahu sedikit tentang Ning Qi dari juniornya, tapi sekarang tampaknya pemahaman mereka hanyalah puncak gunung es. Tubuh Ying Qing Ning bergetar dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Di benua Azure Dragon tempat Sekte Serigala Seraka berada, dia belum pernah mendengar ada penggarap alam Dou dan yang dapat memadatkan lima jenis kekuatan hukum. Apalagi semuanya diringkas hingga batas 3000. Bahkan keberadaan alam Transcendensi termuda dalam sejarah benua Azure Dragon hanya memadatkan tiga jenis kekuatan hukum ketika dia berada di alam Dou dan tahap akhir. Ini karena dukungan dari leluhur Transcendensi terkenal di belakangnya. Bahkan Ying Qing Ning sendiri, anggota paling menjanjikan dari generasi muda Sekte Serigala Seraka, hanya memadatkan dua jenis kekuatan hukum ketika dia berada di alam Dou dan dia tidak berani mencoba yang ketiga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak kekuatan hukum yang dipadatkan, semakin besar hambatan yang akan dihadapi seseorang dalam menerobos alam abadi di masa depan. Mungkin ada beberapa orang gila yang mencoba menerobos ke alam abadi. Namun, semua orang gila ini terjebak di ambang tahap awal pertempuran dan rilem tanpa kecuali. Mereka bahkan tidak bisa menembus tahap peralihan dari battle dan rilem. Secara alami, mereka akan musnah dalam sungai sejarah yang panjang. Hukum es. Hukum kayu. Hukum angin. Hukum guntur. Hukum api neraka. Lima jenis kekuatan hukum, yang telah dipadatkan hingga batas 3000, tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi banyak naga dewa, saling terkait satu sama lain. Sebelum serangan Ying Qing Ning mendarat, mereka telah menyatu menjadi naga perak berkilau, yang meraung dan berlari menuju jaring tak terhindarkan di langit. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda kota Dong Xuan. Banyak penggarap ranah kirefinemen terbunuh oleh gelombang kejut, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Bahkan para penggarap dou dan rilem tidak tahan dan segera melarikan diri. Bangunan hancur dan tanah retak. Dengan kaki Ning Qi sebagai pusat gempa, retakan meluas tanpa henti hingga kekejauhan. Dalam sekejap, seluruh kota Dong Xuan telah hancur berkeping-keping. Dan ini hanyalah dampaknya. Ketika asap menghilang, lutut Ning Qi berada di tanah. Ying Qing Ning masih menatap Ning Qi dari atas. Kota Dong Xuan telah hancur. Cuku Wang diam-diam menatap tanah di bawah kakinya. Kota Dong Xuan sepertinya telah melalui pertempuran sengit. Tidak ada satupun tempat yang masih utuh. Banyak rumah robo akibat retaknya tanah. Kecuali mereka menggunakan kekuatan hukum untuk mereformasi tanah yang retak, mereka tidak akan mampu melakukannya. Namun retakan tersebut tetap membawa aura hukum yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menghilangkannya. Itu hanya sebuah kota. Selama fondasi ketiga keluarga kita masih ada, kota Dong Xuan ada di mana-mana, kata Luo Tianzun lemah. Matanya tertuju pada Ning Qi dan Ying Qing Ning. Dong Fang Yan Zi tidak mengatakan apapun. Dong Fang Yan Zi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menangkap beberapa murid klan Dong Fang yang terluka dan merawat luka dalam mereka yang disebabkan oleh gempa susulan. Di puncak gunung yang jaraknya ratusan mil, Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya melihat situasi di kota Dong Xuan dengan ekspresi serius. Kamu memang sangat kuat. Kamu mampu menahan seranganku. Bahkan seorang kultifator alam abadi biasa pun tidak akan mampu melakukannya. Kata Ying Qing Ning setelah hening beberapa saat. Di belakangnya, Tuo Basun dan yang lainnya terkejut dan ngeri. Ning Qi sebenarnya telah menahan serangan Ying Qing Ning dengan budidaya alam Dou dan tahap akhir. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Di antara mereka, ada dua kultifator Dou dan Rilem tahap akhir dengan aura terkuat. Mereka adalah pemimpin istana dari Istana Naga Air Kuno dan pemimpin istana dari Istana Iblis Kekaisaran. Keduanya berada di puncak alam Dou dan tahap akhir. Di antara orang-orang yang hadir, hanya mereka berdua yang mengetahui batas alam Dou dan tahap akhir. Oleh karena itu, mereka dengan tulus terkejut bahwa Ning Qi dapat menahan serangan seorang kultifator alam abadi dengan budidaya alam Dou dan tahap akhir. Kamu merayuku. Ning Qi menarik kakinya keluar dari tanah dan dengan lembut menepuk-nepuk debu di atasnya. Dia tersenyum tipis. Namun, dia tahu bahwa dia dirugikan dalam serangan itu. Lawannya bukanlah seorang penggarap alam abadi biasa. Tingkat budidayanya mungkin sedikit lebih kuat daripada Mulan, Hang He, dan Kaisar Naga Keberuntungan. Jika dia terus bertarung, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Namun, Ning Qi tidak khawatir. Paling-paling, dia akan mengeluarkan sembilan lonceng ilah Iskanda. Setidaknya, dia bisa bertarung dengan lawannya hingga kedua belah pihak menderita. Aku tidak ingin membunuhmu. Kamu harus menjadi muridku. Ying Qing Ning tersenyum tipis. Dia tampak seperti seorang senior tua yang melihat batu giok yang bagus. Para penggarap kota Dong Xuan merasa bahwa situasinya telah berubah terlalu cepat. Mereka tidak dapat memahaminya. Banyak mata iri tertuju pada Ning Qi. Seorang kultifator alam abadi menerima seorang murid. Ini adalah impian banyak penggarap tahap akhir Dou dan Rilem. Kamu ingin menerimaku sebagai murid? Ning Qi memandang Ying Qing Ning dengan senyum tipis dan berkata, Apakah kamu yakin itu bukan karena garis darah surgawi di tubuhku? Garis darah surgawi. Mata semua orang dipenuhi keraguan. Selain Tuobai Ying, Wen Ren Muyue, dan Ying Qing Ning, tidak ada yang tahu apa itu garis darah surgawi. Mereka bahkan tidak memiliki konsep garis darah surgawi. Tubuh Wen Ren Muyue gemetar saat dia memandang Ning Qi dengan ngeri. Jadi begitu, dia menatap Tuobai Ying dengan dingin. Dia sudah mengetahui tujuan kunjungannya ke Dong Suan. Satu naga, satu iblis, delapan istana, delapan sekte, dan tiga keluarga besar memandang punggung Ying Qing Ning sambil berpikir. Mereka samar-samar merasa bahwa tujuan Ying Qing Ning memasuki domain naga ada di balik lapisan tipis wallpaper ini. Satu tusukan dan itu akan terungkap. Itu memang karena kamu memiliki garis darah surgawi. Dengan sedikit pelatihan dariku, tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke alam abadi dan melampauiku di masa depan. Ying Qing Ning menganggup dengan tenang. Kerubah tua, kamu masih ingin berbohong padaku. Belajar dari Wu Guodong, he he. Mata Ning Qi menunjukkan sedikit ejekan. Dia berkata dengan lemah, saya sudah memiliki seorang master. Saya tidak akan menerima yang lain. 1093. Berlari. Semua pembudidaya di kota Dong Suan merasakan aura destruktif datang dari tubuh Ying Qing Ning. Satu demi satu, mereka meninggalkan kota Dong Suan dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, seluruh kota Dong Suan menjadi kota kosong. Tidak ada orang lain di langit kecuali Ying Qing Ning dan Ning Qi. Tidakkah kamu ingin melihat cara seorang kultifator alam kehidupan abadi? Jam tangan. Ying Qing Ning tersenyum. Tiba-tiba, tubuh Ning Qi sepertinya terkena kekuatan yang sangat besar. Seluruh tubuhnya menghantam tanah seperti bola meriam. Di langit di atasnya, sosok lain muncul. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh karena mereka melihat dua Ying Qing Ning. Penggarap alam kehidupan kekal melepaskan daging mereka dan menggunakan jiwa ilahi mereka untuk menyempurnakan kekuatan hukum untuk membentuk tubuh kehidupan kekal. Itu sebabnya mereka dapat memiliki avatar. Ning Qi keluar dari lubang dan melihat pemandangan itu dengan ekspresi bermartabat. Dia segera menganalisis cara Ying Qing Ning dalam pikirannya. Dia tidak terkejut seperti yang lainnya. Dia baik-baik saja. Ying Qing Ning sedikit mengernyit. Dia tahu betapa kuatnya pukulannya. Jika dia memukul lawannya saat dia tidak berdaya, dia akan kehilangan setidaknya separuh hidupnya dan Ning Qi akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun, aura Ning Qi tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Setelah terkejut, mata Ying Qing Ning bersinar dengan keserakahan, garis keturunan abadi benar-benar kuat. Dia hanyalah seorang kultifator alam pertempuran tahap akhir, namun tubuhnya sudah sangat kuat. Ia tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam kehidupan abadi biasa. Aku harus mengambilnya. Pada saat itu, apalagi benua Azure Dragon, bahkan para jenius dari benua tengah pun mungkin tidak bisa menandingiku. Saat berikutnya, Ning Qi terbang lagi. Di tempat aslinya, avatar Ying Qing Ning lainnya muncul. Tepat pada waktunya, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh abadimu. Ying Qing Ning bisa saja menekan Ning Qi dan mengambil garis keturunannya sejak lama. Namun, dia ingin menguji kekuatan tubuh Ning Qi terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, avatar Ying Qing Ning ada di mana-mana di kota Dong Suan. Para penggarap di dekatnya secara kasar menghitung lebih dari 200 avatar. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultifator alam kehidupan abadi menampilkan teknik roh dalam jarak sedekat itu. Hanya dengan mengandalkan teknik roh inkarnasi eksternal ini, seorang penggarap alam kehidupan abadi sudah cukup untuk melawan sepasukan sejuta penggarap. Ning Qi sudah mati kali ini. Mata Dong Fang Ling Dong dipenuhi dengan ekstasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ning Qi dalam keadaan yang menyedihkan. Aku khawatir kakak Ning dalam bahaya. Di kejauhan, Luo Qing Yi berdiri bersama Wu Yin. Ekspresinya sedikit khawatir. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memperlakukan Ning Qi sebagai teman baik yang bisa dia ajak bicara tentang apapun. Sebagian besar alasannya adalah sikap Ning Qi terhadapnya. Ning Qi adalah seorang penggarap alam Dou dan tahap akhir, tetapi dia tidak bersikap apapun. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa Luo Qing Yi memperlakukan Ning Qi sebagai teman baik. Jika tidak, dengan karakter Luo Qing Yi sebagai pedagang, dia mungkin tidak memperlakukan seseorang sebagai teman baik. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Wu Yin tersenyum tipis. Luo Qing Yi memandangnya dengan aneh. Sampai sekarang, dia masih begitu percaya pada Ning Qi. Di puncak gunung yang jauh, Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya mau tidak mau mengepalkan tangan mereka secara perlahan. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka. Bahkan Meng Qing Ling pun tidak terkecuali. Ini pertama kalinya aku melihat kakak muda dalam keadaan yang menyedihkan. Jiang Qing berkata dengan wajah pucat. Dia punya kekayaannya sendiri, jangan khawatir. Meng Qing Ling menghibur. Batuk. Seteguk darah emas pucat muncrat dari mulut Ning Qi. Darah di wajahnya semakin pucat. Garis darahnya telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Jika dia dipukul beberapa kali lagi, dia mungkin akan bertemu kaisar langit. Bukan karena dia tidak ingin melawan, tetapi kecepatan kemunculan inkarnasi eksternal begitu cepat sehingga sulit diprediksi. Dia pada dasarnya tidak melihat inkarnasi eksternal sebelum dia diledakkan. Apakah ini batasnya? Ying Qing Ning berhenti menyerang. Inkarnasi eksternal yang asli juga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Lalu, dia tersenyum tipis dan berjalan menuju Ning Qi. Kembali ke sumbernya. Mata Ning Qi bersinar terang. Tubuhnya langsung melonjak dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Dia menebas Ying Qing Ning. Tebasan Dewa Petir. Hukum guntur dan kilat melonjak dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki, menebas ke arah Ying Qing Ning. Ying Qing Ning dengan santai melambaikan tangannya. Dengan suara puci, telapak tangannya terjatuh. Ying Qing Ning sedikit terkejut dan berdiri di sana, memandangi telapak tangan yang patah di tanah. Bahkan seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kelinci. Ning Qi menyeringai dan berkata dengan sedikit ejekan. Ya Tuhan, Ning Beixuan benar-benar memotong telapak tangan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Dapatkah seorang penggarap pertempuran dan alam tahap akhir benar-benar mencapai tingkat ini dan melukai seorang penggarap alam kehidupan abadi? Sungguh menakutkan. Para penggarap di dekatnya melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Ekspresi Tuobasun dan Wenren Muyue adalah yang paling terkejut. Keduanya saling memandang dan melihat jejak kengerian di mata satu sama lain. Kamu seharusnya tidak membuatku marah. Suara suram Ying Qing Ning terdengar. Saat berikutnya, dia sudah muncul di samping Ningki. Telapak tangannya menggenggam erat kepala Ningki. Kekuatan hukum yang agung langsung mengalir ke tubuh Ningki dan langsung melilit Betel dan Ningki. Pada saat ini, Ningki tidak bisa menggunakan kekuatan hukum sama sekali dan tubuhnya menjadi sangat kaku. Kamu dapat menebaknya, kan? Aku akan mengambil garis keturunan klan abadi di tubuhmu. Garis keturunan seperti ini terbuang sia-sia untukmu. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Ying Qing Ning memandang Ningki dan tersenyum tipis. Yang membuatnya kecewa, dia tidak melihat sedikitpun rasa takut di mata Ningki. Ningbei Xuan sudah selesai. Tampaknya kultifator alam kehidupan abadi belum menggunakan kekuatan penuhnya. Seorang penggarap pertempuran dan alam melawan seorang penggarap alam kehidupan abadi ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Semua orang memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Seseorang yang akan mati, tidak peduli seberapa kuat dia ketika dia masih hidup, pada akhirnya hanyalah secangkir tanah. Apakah dia akan mati? Para penggarap Dongxuan memiliki ekspresi yang agak rumit. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir di kota Dongxuan, prasangka mereka terhadap Ningki telah hilang tanpa jejak. Sebaliknya, mereka mendapatkan banyak manfaat dari toko barang umum Ning. Pada saat ini, melihat Ningki yang akan mati, para pembudidaya sembilan klan besar yang seharusnya membenci Ningki merasakan gangguan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tidak mudah untuk mengambil garis keturunanku. Ningki memandang Yingking Ning dan tersenyum tipis. Sambil berpikir, lonceng ilahi sembilan roh tiba-tiba muncul di atas kepala Ningki. Aura yang agak kuno perlahan menyebar. Ekspresi Yingking Ning tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahaya. Bas gelombang. 1094. Eh. Suara lembut terdengar dari kehampaan. Riak menyebar dan beberapa sosok keluar dari sana. Mulan Gang He. Kaisar naga keberuntungan. Kaisar iblis enam telinga. Para penggarap alam kehidupan abadi yang muncul bersama beberapa tahun yang lalu telah muncul lagi di kota Dongsuan. Mereka melihat sembilan lonceng ilahi skanda dengan kaget. Berapa tingkatan instrumen mistik ini? Mulan Gang He bergumam pada dirinya sendiri. Aku khawatir itu adalah instrumen mistik tingkat tertinggi. Kaisar naga keberuntungan melirik Ningki dengan ekspresi rumit. Mata Kaisar iblis bertelinga enam dipenuhi dengan keserakahan saat dia menatap lonceng ilahi sembilan skanda. Sebelum orang banyak bereaksi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih sembilan lonceng ilahi skanda. Instrumen mistik ini milikku. Sebelum tangannya bisa menyentuh lonceng ilahi sembilan skanda, tubuh Kaisar iblis telinga enam tiba-tiba membeku di udara. Pada saat ini, jarinya hanya berjarak satu inci dari sembilan lonceng ilahi skanda. Mulan Gang He dan yang lainnya yang awalnya tergoda tidak berani bertindak gegabuh. Mereka melihat sembilan lonceng ilahi skanda dan Ningki dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Para pembudidaya di dekatnya memiliki sedikit keraguan di mata mereka, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Ningki, yang kepalanya dicengkram, bergerak perlahan. Dia pertama-tama melepaskan diri dari genggaman Ying Qing Ning, lalu mengangkat pedang pembunuh naga dan memenggal kepala Ying Qing Ning. Seorang kultifator alam kehidupan abadi terbunuh. Penonton tersentak kaget saat menyaksikan kejadian tersebut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru timur lindong. Dongfang Hauji dan yang lainnya menghela nafas lega. Jiang Qing mengerutu, mengapa adik kecil tidak mengeluarkan kartu asnya lebih awal? Kami mengkhawatirkannya. Dia tidak tahu bahwa Ningki mengeluarkan lonceng dewa sembilan roh sama dengan mengambil risiko terbunuh oleh serangan penghancur dunia. Dibandingkan dengan Ying Qing Ning, keledai keras kepala dan tuannya yang bahkan sedikit ditakuti oleh si kecil enam jelas jauh lebih kuat. Setelah memenggal kepala Ying Qing Ning, notifikasi sistem tidak berdering. Ningki tahu bahwa seorang kultifator alam kehidupan abadi tidak akan mati semudah itu. Benar saja, kepala Ying Qing Ning tumbuh dari lehernya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bisakah kepala yang terpenggal tumbuh kembali? Para pembudidaya di dekatnya melihat pemandangan ini dengan tercengang. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar memahami perbedaan antara penggarap alam kehidupan abadi dan mereka. Ying Qing Ning menatap Ningki dengan kejam, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi yang bermartabat, kebanggaan surga dari sekte Serigala Serakah. Namun, dia dipenggal oleh penggarap alam Dou dan tahap akhir. Jika ini menyebar ke benua Azur Dragon, dia pasti akan ditertawakan selama seratus tahun. Puci. Ningki menebas lagi. Kepala Ying Qing Ning jatuh ke tanah lagi. Tidak lama kemudian, kepala Ying Qing Ning tumbuh lagi, tetapi sebelum dia bisa melihat Ningki dengan jelas lagi, kepalanya dipenggal sekali lagi. 5, 6, 10, 90, 100. Semakin banyak kepala muncul di tanah, guncangan di hati setiap orang semakin kuat. Ekspresi Ningki berubah jelek. Efek dari Lonceng Dewa Sembilan Roh akan segera berakhir. Dengan kultivasinya saat ini, mampu mengendalikan Lonceng Dewa Sembilan Roh untuk minum teh sudah menjadi batasnya. Selanjutnya, Ningki tidak hanya memenggal kepala Ying Qing Ning, tetapi juga memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dia menggunakan hukum api karma untuk membakar, hukum es untuk membekukan, dan hukum kayu untuk membusuk. Ying Qing Ning berulang kali dicincang oleh Ningki. Tubuhnya dipotong-potong, tetapi Ningki tidak bisa membunuhnya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Sekali lagi, mereka sangat merasakan kekuatan seorang penggarap alam kehidupan abadi dari lubuk hati mereka. Jika itu mereka, mereka akan mati hanya dengan satu tebasan. Lonceng Dewa Sembilan Roh berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tubuh Ningki. Kaisar Iblis Enam Telinga segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan dengan cepat terbang ke Mulan, Heng He dan yang lainnya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Artefak apa ini? Tubuh Ying Qing Ning kembali ke keadaan semula dari sepotong daging cincang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia memutar lehernya, meremas pergelangan tangannya, dan menatap Ningki dengan senyum tipis. Sepertinya aku harus melepaskan Little Six. Jika dia tidak bisa mengejutkan Ying Qing Ning, aku harus menyerahkan tubuhku hari ini. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kau tidak ingin mengatakannya. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda mengatakannya. Saya telah berubah pikiran. Saya awalnya ingin mencabut garis keturunan abadi Anda dan mengirim Anda ke jalan Anda. Tapi kamu sangat bahagia dan energi sekarang. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja, bukan? Ying Qing Ning tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Pada saat ini, para penggarap di sekitarnya yakin bahwa Ningbaixuan telah kalah. Namun, di dalam hati mereka, Ningki tetap mulia meskipun dia kalah. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang kultifator tahap akhir pertempuran dan alam yang dapat memaksa seorang kultifator alam kehidupan abadi ke dalam keadaan yang menyedihkan. Lebih dari seratus kepala dipotong dan tubuhnya dipotong menjadi daging cincang. Tunggu. Sebuah suara terdengar di belakang Ying Qing Ning. Wu Yin, apakah kamu gila? Luo Qing Yi tercengang pada awalnya. Dia tanpa sadar melihat ke ruang kosong di sampingnya. Baru kemudian dia memastikan bahwa sosok di balik Ying Qing Ning memang Wu Yin. Siapa orang ini? Saya pikir dia adalah bawahan Ningbaixuan. Dia telah mengikutinya selama beberapa tahun terakhir. Dia cukup setia. Dia hanyalah seorang kultifator pertempuran tahap awal dan rilem. Bukankah dia akan mati begitu saja? Banyak kultifator yang mengenal Wu Yin memiliki sedikit ejekan di mata mereka. Menurut mereka, tindakan Wu Yin tidak diragukan lagi bodoh. Wu Yin, orang ini. Ekspresi Ning Qi agak aneh. Apakah kamu bicara denganku? Ying Qing Ning berbalik dan memandang Wu Yin. Di saat yang sama, matanya menyapu Mulan Heng He dan yang lainnya. Jejak ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Jika bukan karena Ning Qi mengeluarkan artefak yang bisa membekukannya, dia tidak akan menemukan bahwa Mulan Heng He dan yang lainnya sebenarnya bersembunyi di kehampaan. Jelas sekali, mereka berencana menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di baliknya. Dengan siapa lagi aku bicara kalau bukan kamu? Kamu sungguh lucu. Wu Yin memutar matanya. Seorang kultifator pertempuran dan alam tahap awal yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu gila. Ying Qing Ning sedikit mengernyit. Apakah menurutmu aku adalah alam pertempuran dan hanya karena kamu mengatakan aku adalah alam transendensi? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan saya adalah seorang kultifator alam transendensi? Wu Yin mencibir. Semut. Ying Qing Ning dengan dingin mendengus dan menyerang Wu Yin dengan telapak tangannya. Kekuatan hukum yang kejam langsung memadat menjadi telapak tangan yang sangat besar, seperti gunung lima jari, dan turun menuju kepala Wu Yin. Aku seekor semut. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal itu tentang saya. Senyuman di wajah Wu Yin berangsur-angsur memudar, dan nada suaranya sepertinya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saat dia berbicara, ribuan siluet tiba-tiba muncul di langit di atas kota Dongsuan. Masing-masing dari mereka tampak persis seperti Wu Yin. Siapa semut itu? Wu Yin dengan santai membubarkan serangan Ying Qing Ning dengan telapak tangan dan tersenyum padanya. Alam kehidupan kekal. Dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. 1095 Wu Yin, orang ini sebenarnya adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Bagaimana ini mungkin? Luo Qing Yi hanya merasa pandangan dunianya telah runtuh dalam sekejap. Pria nakal itu, yang sering tidak sengaja menabrak orang di jalan dan hanya berani tersenyum meminta maaf setelah dimarahi orang lain, sebenarnya adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Ini, bagaimana, adalah, bisa, bisa. Zusa, yang sampai sekarang belum muncul, tiba-tiba muncul di samping Chu Kuang dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Wu Yin dan bergumam pada dirinya sendiri, kultifator alam kehidupan abadi di belakang Ningqi sebenarnya adalah dia. Di puncak gunung yang jauh, Dongfang Hauji dan yang lainnya juga terkejut. Kemudian, semua orang meledak dalam ekstasi. Wu Yin tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Ningqi, tetapi karena dia telah tinggal di Aliansi Suan Timur selama beberapa tahun terakhir, hubungannya dengan mereka juga cukup baik. Karena Wu Yin adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dan dia masih berdiri di saat kritis ini, itu berarti dia ingin melindungi Ningqi. Mungkinkah orang yang melukai Huo Qingyang, mengalahkan kaisar iblis bertelinga enam, dan menakuti Mulan Hanghei? Sungguh, sungguh tidak bisa dipercaya. Banyak kultifator yang memarahi Wu Yin sebelum mengenalinya. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari telapak kaki mereka dan langsung menjalar ke atas kepala mereka. Pakaian mereka sudah basah oleh keringat dingin. 2. 2000 Avatar Ying Qingyang sedikit terkejut, dan segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. 2000 Avatar berarti pihak lain adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di tempat ini? Dia tidak percaya bahwa selain empat benua suci dan benua tengah, akan ada keberadaan yang begitu menakutkan di alam kehidupan kekal. Bahkan dia baru mencapai puncak alam kehidupan abadi awal. Tanpa satu atau dua ratus tahun, diperkirakan dia tidak akan mampu menerobos ke alam kehidupan abadi tengah. Melawan penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir, dia tidak punya peluang untuk menang. Jika dia harus membuat analogi, maka itu sama saja dengan Ningki yang menentangnya. Tapi dia tidak memiliki lonceng ilahi sembilan roh milik Ningki. Mungkinkah orang ini dot dia? Wajah Kaisar Iblis bertelinga enam menjadi serius saat dia melirik ke arah Mulan Heng He dan yang lainnya. Aku tidak tahu, dia selalu berubah, tapi siapa lagi selain dia? Mulan Heng dia mengungkapkan senyuman pahit. Melihat Yingkingning tampak tercengang di tempat, Wu Yin tersenyum tipis dan berkata, Ada apa? Takut, Anda tidak akan membunuh semut seperti saya. Es senior, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya dari Sekte Serigala Serakah. Yingkingning menunjukkan senyuman malu dan menangkupkan tangannya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wu Yin melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Saya tahu Anda adalah seorang kultifator dari Sekte Serigala Serakah. Saya sudah lama mendengar tentang Sekte Serigala Serakah di benua Azure Dragon, dan saya aku pernah berurusan dengan kultifator dari Sekte Serigala Serakah sebelumnya. Namamu Yingkingning, kan? Siapakah Sekte Bayangan Suci bagimu? Bagaimana mungkin, senior, kamu pernah ke benua Azure Dragon? Ketika Yingkingning melihat pihak lain segera menyebutkan nama satu-satunya leluhur alam fase hukum keluarga Ying yang tersisa, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Mungkinkah pihak lain bukanlah seorang penggarap alam kehidupan abadi, melainkan seorang penggarap fase hukum. Benua Azure Dragon Mulan, Hang He, dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Daratan naga hijau yang disebutkan Wu Yin jelas bukan Dong Xuan. Itu hanya bisa menjadi satu tempat. Mereka akhirnya memastikan identitas asli Wu Yin. Apakah aku sedang berbicara denganmu sekarang, atau kamu sedang berbicara denganku? Wu Yin memandang Yingkingning dengan dingin. Yingkingning melompat ketakutan. Dari sikapnya yang tinggi dan perkasa, dia langsung merendahkan suaranya. Seolah-olah dia telah melihat nenek moyang keluarganya. Dia berkata dengan hormat, Senior, Sado Sekholi memang nama leluhur keluarga Ying saya. Huff, jika nama keluargamu bukan Ying, kamu pasti sudah mati sekarang. Tahukah kamu itu? Aku punya sedikit persahabatan dengan Sado Sekholi yang lama itu, jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyah. Wu Yin tertawa sinis. Aku akan tersesat sekarang. Yingkingning berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak berani menatap Ningki yang berada tepat di depannya. Dia sudah menentukan bahwa pihak lain pasti telah menemukan garis keturunan klan abadi Ningki dan telah lama menjadikan Ningki sebagai targetnya. Baginya, dia seperti lalat tanpa kepala yang mengganggu di tengah jalan. Beruntung dia bisa mempertahankan hidupnya. Beraninya dia mengingini garis keturunan klan abadi. Pena Tua Ying. Tua Basun, Wenren Muyue, dan yang lainnya juga bereaksi dan buru-buru terbang untuk mengejar. Ada pun Suhengtau, yang berdiri di belakang mereka, dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya tidak pergi bersama mereka. Melihat ini, kelompok tetua dari sembilan klan super juga tinggal di kota Dongsuan. Saudara Ning, kamu tidak keberatan jika aku melepaskannya, kan? Huh, tidak ada cara lain. Saya memiliki sedikit persahabatan dengan leluhurnya, jadi tidak baik bagi saya untuk membunuh juniornya. Wu Yin berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum. Lain kali, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak mengubah sikapnya terhadap Wu Yin karena penampilannya hari ini. Karena Ningki tahu bahwa karena Wu Yin begitu kuat sehingga Ying King Ning pun ketakutan seperti burung puyuh, dan telah berada di dekatnya setiap hari selama beberapa tahun terakhir, dia pasti punya tujuan. Apakah pihak lain memiliki niat jahat atau niat lain? Ningki merasa tidak perlu merendahkan dirinya untuk menyenangkan pihak lain. Itu bagus, itu bagus. Kamu pasti punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padaku sekarang, kan? Tanyakan saja. Wu Yin tertawa. Tidak ada yang perlu kutanyakan padamu. Ningki tersenyum tipis dan berjalan melewati Wu Yin. Hei, kenapa tidak ada yang ingin kau tanyakan padaku? Cepat dan tanyakan. Anda pasti sangat penasaran bukan? Wu Yin, yang sebelumnya mendominasi, sekarang seperti monyet, melompat-lompat di sekitar Ningki. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pertunjukan hari ini akan berakhir seperti itu. Haruskah kita tinggal atau pergi? Kaisar Iblis bertelinga enam memandang Mulan Hang Hei dan Kaisar Naga keberuntungan. Tinggal, ini adalah kesempatan kita. Tidak mudah bagi kami untuk menangkapnya, jadi kami harus menyelesaikannya. Mulan Hang Hei ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan tegas. Para penggarap alam kehidupan abadi lainnya saling memandang dan membuat keputusan di dalam hati mereka. Mereka mengikuti Mulan Hang Hei dan yang lainnya dan terbang ke arah yang ditinggalkan Wu Yin dan Ningki. Cukuang melirik susah, lalu kedongfang Yan Zi dan Luo Tianzun. Mereka bertiga masih memiliki sedikit keterkejutan di hati mereka. Pada akhirnya, mereka tidak berbicara dan terbang ke arah keluarganya. Masalahnya sudah selesai. Ayo kembali. Di puncak gunung yang jauh, Meng King Ling tersenyum. Di puncak Yun Wu Yin. Tuan muda, haruskah kita mengikuti leluhur tua, atau... Anggota Ras Iblis Battle dan Rilem tahap akhir bertanya dengan hati-hati. Raja Iblis Bertelinga Enam memasang ekspresi aneh. Dia ketakutan dan tidak mau. Setelah mendengar pertanyaan itu, dia berpikir sejenak dan berkata dengan kecewa, Jangan pergi dulu. Ayo kita tetap di sini. Oh, kalian pergi dan cari tahu informasi lebih lanjut. Saya tidak akan pergi. 1096 Separuh halaman aliansi Dong Suan telah runtuh. Separuh halaman aliansi Dong Suan telah runtuh. Ningki bermaksud menggunakan kartu asnya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Wu Yin tersenyum dan melambaikan tangannya. Wuing-wuing di sekitarnya sepertinya terangkat oleh lengan yang tak terlihat dan perlahan-lahan terbang kembali ke tempat di mana ia runtuh. Seluruh halaman kembali ke keadaan semula dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan retakan di tanah berangsur-angsur hilang dan diperbaiki. Kamu punya beberapa trik di lenganmu. Ningki terkekeh. Bagaimana mungkin aku tidak mempunyai sarana untuk membela diri di dunia petinju? Wu Yin berkata sambil tersenyum. Meng King Ling dan yang lainnya terbang dan mendarat di belakang keduanya. Dongfang Hauji dan yang lainnya memandang Wu Yin dengan rasa ingin tahu. Terutama Fang Bai. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia meminta Ningki untuk menyelamatkan Fang Mo dan yang lainnya, dia menyulitkan Wu Yin. Sekarang dia memikirkannya, dia sungguh beruntung. Pihak lain mungkin tidak melakukan apapun padanya untuk menghormati Ningki. Kalau tidak, dia akan lebih mati daripada mati. Adik Ning. Suara kaisar naga keberuntungan terdengar dari belakang. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok penggarap alam kehidupan abadi dari distrik dalam memandang Ningki dan Wu Yin dengan mengjilat. Mulan Hang He tersenyum rendah hati, sementara kaisar iblis bertelinga enam yang nakal itu menyeringai datar. Satu-satunya kesamaan adalah mata mereka tertuju pada Wu Yin. Kaisar naga senior, ada apa? Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Kami punya beberapa pertanyaan untuk caotik demonic lord. Kaisar naga keberuntungan tersenyum malu-malu. Raja iblis yang kacau. Perhatian banyak pembudidaya masih terfokus pada pertempuran, dan ketika mereka mendengar kata-kata kaisar naga keberuntungan, mereka menghirup udara dingin dengan rasa tidak percaya tertulis di wajah mereka. Apakah orang ini benar-benar caotik demonic lord yang legendaris? Orang nomor satu yang diakui publik di distrik dalam, caotik demonic lord yang memegang jalan menuju dunia lain. Ya Tuhan, aku sudah berteman dengan caotik demonic lord selama bertahun-tahun. Luo Qingyi, yang sedang berjalan mendekat, tertegun di tempat. Dia memandang Wu Yin dengan tidak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kau adalah Raja Iblis Caotik. Ningki memandang Wu Yin. Apa pendapatmu tentang judul ini? Aku harus memutar otak untuk memikirkannya. Wu Yin berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak secara langsung mengakui bahwa dia adalah caotik world demon sovereign, kata-katanya mengungkapkan identitas aslinya. Pada saat yang sama, beberapa petani di dekatnya bahkan lebih terkejut daripada yang lain. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Wu Yin dan berkata dengan hati-hati, salam, Tuan Kura-Kura Hitam yang sempurna. Kura-Kura Hitam Abadi Raja sejati Kura-Kura Hitam yang sendirian mendirikan rumah lelang Kura-Kura Hitam. Mulan, Hang He, dan yang lainnya terkejut. Mereka mengenali Li Dong. Dia adalah salah satu dari sedikit kultifator battle dan rilem tahap akhir di wilayah dalam. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam kehidupan abadi. Dia adalah ahli lelang rumah lelang prajurit hitam di kota Dong Suan. Dia biasanya berkultifasi secara tertutup. Selain urusan rumah lelang, dia tidak pernah mencampuri urusan kota Dong Suan. Sebagian besar kultifator hampir melupakan keberadaan Li Dong. Memikirkan bahwa Tuan Kura-Kura Hitam yang sempurna, yang jarang menunjukkan dirinya dan tidak menonjolkan diri bahkan ketika dia melakukannya, sebenarnya adalah Raja Iblis Caotik. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki Mulan, Hang He, dan yang lainnya hingga ke atas kepala mereka. Hanya memikirkan bahwa rumah lelang prajurit hitam, yang tersebar di seluruh wilayah dalam, adalah milik penguasa Iblis Dunia Caotik, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setiap gerakan dan tindakannya mungkin berada di bawah pengawasan Wu Yin. Rumah lelang prajurit hitam juga milikmu. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Yin tidak bisa menahan tawa saat melihat keingin tahuan Ningki. Ia menganggup dengan bangga dan berkata, Ya, rumah lelang prajurit hitam juga milikku. Selain itu, Dao Agung yang tercerahkan, Raja Sejati Longfei, dan Kemuliaan Ilahi Enam Evolusi adalah milikku. Mulan, Hang He, dan yang lainnya saling memandang, dan rasa absurditas muncul di hati mereka. Orang-orang yang disebutkan Wu Yin juga merupakan kultifator nakal dari alam kehidupan abadi yang tidak menonjolkan diri di wilayah dalam. Tidak hanya itu, mereka semua pernah melakukan kontak dengan orang-orang tersebut. Sekarang, sepertinya mereka sedang berhadapan dengan Wu Yin. Ningki memandang Wu Yin tanpa berkata-kata. Sejak Wu Yin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia telah membalikkan pendapatnya sebelumnya tentang Wu Yin. Misalnya saja wataknya, temperamennya, dan lain sebagainya. Mungkin saja Wu Yin sengaja berpura-pura seperti itu. Tapi sekarang, mendengar Wu Yin dengan bangga menyebutkan identitas yang dia gunakan di masa lalu, Ningki yakin Wu Yin masih sangat nakal. Hal ini tidak berubah. Setelah merenung sejenak, Ningki berkata, Ketika saya bertengkar dengan Meng Tianlin beberapa tahun yang lalu, apakah Anda yang membantu saya? Tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Yin berkata sambil tersenyum. Dia berasal dari tempat yang sama dengan Ying King Ning. Jelas, dia tahu bahwa saya memiliki garis keturunan klan abadi. Tapi dia tidak membantu saya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Ying King Ning, dia mungkin akan terus berpura-pura. Mengapa Ningki tidak berencana untuk terlalu memikirkannya? Tidak peduli apa motif sebenarnya Wu Yin, Ningki yakin dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kamu benar-benar tidak mau berterima kasih padaku. Wu Yin memutar matanya saat melihat Ningki berjalan langsung ke halaman. Raja Iblis, kita punya. Mulan dan Heng He dengan cepat menemukan kesempatan untuk berbicara. Tapi Wu Yin memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan berjalan ke halaman kecil dengan wajah bangga. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa dia begitu sopan pada anak itu tapi begitu sombong pada kita? Kaisar Iblis bertelinga enam mengirimkan transmisi suara dengan wajah pucat. Ada sedikit ketidakpuasan dalam suaranya. Mulan dan Heng He terdiam sesaat sebelum berkata, dia tidak akan meninggalkan kota Dongsuan untuk sementara waktu. Kami akan tetap di sini saja. Karena Raja Iblis Dunia Cautik mengabaikan kami, kami akan pergi mencari Ningbaik Suan. Kaisar naga keberuntungan, ku dengar dia membawa naga keberuntungan bersamanya. Apakah dia anggota klanmu? Dia Putri Lanya. Kata Kaisar naga keberuntungan sambil tersenyum. Tuan Lanya dari kediaman sembilan surga, Anda benar-benar mengetahui masa depan. Kata Kaisar Iblis bertelinga enam dengan nada cemburu. Jika bukan karena kejadian ini, mereka tidak akan tahu bahwa Kaisar naga keberuntungan telah menjalin hubungan dengan Ningki. Ini semua keberuntungan. Terakhir kali anak ini datang ke kota naga keberuntunganku, dia membantuku menemukan putriku yang telah lama hilang. Dengan hubungan ini, aku akan pergi mencarinya dalam beberapa hari dan memintanya untuk menyampaikan kabar baik. Bagi kami, kami tidak memiliki motif tersembunyi. Kami hanya ingin meninggalkan wilayah dalam dan pergi ke dunia yang lebih besar. Kaisar naga keberuntungan berkata dengan suara rendah. Ayo kita lakukan itu. Mulan Heng diam mengangguk. Pada saat ini, banyak pembudidaya yang menjulurkan kepala untuk melihat-lihat. Ada juga banyak kultifator dari Dongsuan yang terlihat malu. Mereka cukup pintar untuk membesarkan aliansi Dongsuan sebelum Ying Qingning tiba, tapi mereka tidak menyangka Ying Qingning akan melarikan diri karena takut pada Raja Iblis dari kekacauan primordial. Mereka sangat ingin kembali ke aliansi Dongsuan sekarang. Apa yang kamu lihat? Andalah yang berlari paling cepat. Sekarang kamu ingin kembali. Ayo 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 ayo. Pergi. Diam di tempat. 1097. Sekitar sebulan telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Kota Dongsuan secara bertahap kembali ke keadaan semula dibawa upaya bersama dari tiga klan besar dan sekelompok pembudidaya keliling. Retakan di tanah melekat pada kekuatan hukum, yang Luo Qingning minta Ningqi menjadi perantara agar Wu Yin bisa mengurusnya. Setelah pertempuran, hampir setiap kultifator di distrik dalam mengetahui nama Ningqi. Seorang kultifator dari Dongsuan yang memiliki hubungan tak terkatakan dengan Iblis kekacauan primordial di wilayah dalam membuat imajinasi semua orang menjadi liar. Ada yang mengatakan bahwa Ningqi adalah anak haram Wu Yin, ada yang mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-laki Wu Yin, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah murid Wu Yin. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Ningqi adalah seorang kultifator dari tempat itu, itulah sebabnya Wu Yin menjilatnya. Berapa banyak batu pemurnian dewa kelas menengah yang telah kamu kumpulkan selama periode waktu ini? Ningqi memandang Su Donglai dan berkata dengan tenang. Kekuatan hukum Ningqi telah dipadatkan hingga mencapai puncaknya. Apa yang perlu dia tingkatkan selanjutnya adalah jiwa abadi penghancur dunia tingkat raja miliknya. Little Six mengatakan bahwa di atas kelas raja, ada kelas kerajaan, kelas kaisar, kelas saint, dan kelas ilahi. Bahkan ketika Little Six menguasai seluruh benua tengah, hanya ada tiga orang yang memiliki jiwa tingkat ilahi-tingkat ilahi. Salah satunya adalah Master Tenax. Little Six mengatakan bahwa itu akan cukup bagi Ningqi untuk meningkatkan jiwa ilahinya ke tingkat kaisar. Ini karena ada persyaratan wajib untuk tiga tingkatan jiwa ilahi, tingkat kaisar, tingkat suci, dan tingkat ilahi. Budidaya Tuhan rumah harus mencapai alam kehidupan abadi atau lebih tinggi. Bahkan orang-orang pilihan surga kelas satu di benua tengah paling banyak memiliki jiwa ilahi kelas satu. Jiwa ilahi tingkat raja sangat langka, dan jiwa ilahi tingkat kaisar bahkan lebih langka lagi. Tuhan, selama jangka waktu ini, karena Anda, bisnis toko kelontong menjadi jauh lebih baik dari biasanya. Bahkan, pistol, yang bahkan dapat digunakan oleh manusia pun dapat dijual seharga tiga buah batu dewa pemurnian bermutu rendah. Saya punya sudah mengikuti instruksimu dan menggunakan harga supermarket jauh untuk menukarkan batu dewa pemurnian kelas menengah. Selain itu, kamu telah meminta agar beberapa ramuan hukum hanya bisa dibeli dengan batu dewa pemurnian kelas menengah. Oleh karena itu, selama periode ini saat ini, sudah ada 1200 keping batu dewa pemurnian kelas menengah. Semuanya ada pada Master Dream. Su Dong Lai berkata dengan hati-hati. Adapun cara dia memanggil Meng King Ling, itu normal. Bahkan Ning Ki harus memanggil tuannya. Siapa di kota Dong Suan yang berani bersikap kasar padanya? Setiap kali mereka melihat Meng King Ling, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyanjungnya, berharap dia akan mengatakan beberapa hal baik di depan Ning Ki. 1200 yuan, sangat banyak. Ning Ki sedikit terkejut. Saat itu, dia telah menghabiskan lebih dari setengah tahun demi 10 batu dewa refinate kelas menengah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, toko kelontong akan menghasilkan begitu banyak batu dewa pemurnian kelas menengah. 1200 yuan setidaknya dapat meningkatkan jiwa ilahi tingkat raja lebih dari satu kaki. Sebenarnya, Mulan Hang He dan yang lainnya telah berkontribusi lebih banyak. Mereka membeli sebagian besar esensi darah ras iblis kuno yang kamu keluarkan. Satu potong bisa menghasilkan 30 batu pemurnian dewa kelas menengah. Su Dong Lai berbisik. Aku mengerti, temui tuanku dan bantu aku mendapatkan batu pemurnian dewa. Ning Ki tersenyum dan berkata. Ya. Su Dong Lai membungku hormat, berbalik, dan pergi. Wu Yin sepertinya tahu bahwa pembicaraan mereka telah selesai. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Su Dong Lai menekan rasa takutnya dan membungku pada Wu Yin. Kamu tidak mengunjungiku tanpa alasan. Ada apa, yang mulia iblis dunia caotik? Ning Ki tersenyum tipis. Tidak bisakah aku datang mencarimu jika tidak ada yang penting? Wu Yin memutar matanya karena ketidakpuasan. Aku akan segera mengasingkan diri. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan segera. Ning Ki mendengus. Seperti ini. Apakah kamu punya giyok darah kelas atas? Wu Yin ragu-ragu sejenak. Dia tersenyum canggung dan menatap Ning Ki penuh harap. Kaulah yang membeli giyok darah kelas menengah dari rumah lelang prajurit hitam, kan? Ning Ki bereaksi. Bagaimana dia bisa menjadi sasaran pihak lain? Mungkin karena kemunculan batu giyok darah itulah dia memasuki pandangan Wu Yin. Aku tidak akan bertele-tele. Aku memang membeli batu giyok darah itu. Jika bukan karena itu, bagaimana aku bisa menemukan keturunan dari garis keturunan klan abadi? Jujur saja, apakah ayahmu adalah Feng Ji Uxian? Wu Yin menatap mata Ning Ki. Ning Ki sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jadi bagaimana jika dia iya? Jadi bagaimana jika dia tidak? Huh, aku tahu dia menyinggung monster tua terkuat di benua Azure Dragon karena gadis kecil itu. Dia disergap dan menghilang pada akhirnya, tapi aku bukan musuhnya. Sebaliknya, aku punya musuh yang sama dengannya. Jika ayahmu adalah Feng Ji Uxian, bawalah aku menemuinya. Aku akan berdiskusi dengannya bagaimana cara kembali ke benua Azure Dragon untuk membalas dendam. Dengan adanya aku, peluang kita untuk menang pasti lebih tinggi dibandingkan jika dia sendirian. Wu Yin berkata dengan suara rendah. Feng Ji Uxian, gadis kecil itu. Orang ini tahu banyak, mata Ning Ki berbinar. Kemudian, dia melihat Wu Yin menatapnya dengan penuh harap. Setelah sedikit ragu, dia berkata, Sejujurnya, saya belum pernah melihat orang tua saya. Jadi, saya benar-benar tidak mengenal Feng Ji Uxian yang Anda sebutkan. Untuk saat ini, anggap saja dia adalah ayah kandung saya. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kamu belum pernah melihat mereka. Benar sekali, Dong Xuan adalah salah satu gua surga dari sekte Serigala Serakah. Jika dia tinggal di Dong Xuan, dia pasti akan ketahuan. Namun, dengan basis budidayanya, akan mudah baginya untuk bersembunyi, kecuali dia terluka parah. Wu Yin mengerutkan ke Ning. Ceritakan padaku tentang Feng Ji Uxian. Ning Ki tersenyum. Jarang sekali Wu Yin mengetahui hal ini. Dia juga bisa mengetahui tentang Feng Ji Uxian melalui Wu Yin. Sekalipun Feng Ji Uxian bukan ayahnya, setidaknya hubungannya dengan dia tidaklah biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyembunyikan garis keturunan klan abadi? Ayo buat kesepakatan. Beri aku giok darah kelas atas, dan aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Wu Yin berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak ingin tahu. Silakan kembali. Ning Ki dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Saat ini, Su Dong Lai telah menerima penjualan toko kelontong dari Meng King Ling. Ning Ki secara langsung memberitahu Wu Yin bahwa dia akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Arti dibalik kata-katanya adalah memberitahu Wu Yin untuk tetap di tempatnya. Jangan, Wu Yin tertawa. Jika kamu tidak setuju, maka jangan setuju. Lagipula menurutku kamu tidak memiliki batu giok darah kelas atas. Dengar, jika aku tidak menyukaimu, aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak. Feng Ji Uxian adalah pelayan dari sekte serigala serakah di benua Azure Dragon. Dia diintimidasi sejak dia masih kecil, tetapi karena suatu alasan, budidayanya tiba-tiba melonjak dalam waktu singkat. Dia membunuh semua orang yang telah mempermalukannya. Di saat itu, Feng Ji Uxian setidaknya adalah ahli alam transendensi awal. Karena itu, pemimpin sekte serigala serakah, bintang gila serigala serakah, mengirim orang untuk mengundang beberapa teman untuk membunuh Feng Ji Uxian. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Feng Ji Uxian. Kalau hanya itu saja, Feng Ji Uxian akan menjadi master di benua Azure Dragon. Sayangnya, dia jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai. Siapa? 1098 Dia mulai berkultivasi pada usia 3 tahun dan mencapai puncak alam kehidupan abadi pada usia 18 tahun. Dia adalah kebanggaan surga yang paling menonjol di benua Azure Dragon. Orang tuanya, putra Bungsu dan menantu perempuan dari leluhur keluarga Wang, juga merupakan yang terbaik di antara kebanggaan surga di benua Azure Dragon. Ketika saya meninggalkan benua Azure Dragon, mereka sudah menjadi ahli di tahap tengah alam manifestasi hukum. Sekarang, mereka mungkin berada pada tahap akhir dari alam manifestasi hukum. Katakan padaku, suatu kebanggaan surgawi, seorang wanita yang disayangi sejak dia lahir, akankah leluhur keluarga Wang mengizinkannya menjadi teman Dao dengan seorang pria dari sekte Serigala Serakah? Wu Yin berkata dalam satu tarikan napas. Tidak, bagaimana seorang kultifator bisa melihatnya? Budidaya Feng Ji Uxian telah berkembang pesat. Nenek moyang keluarga Wang secara alami mengetahui nilainya. Bukankah pada akhirnya dia menyiapkan penyergapan untuk mengalahkan Feng Ji Uxian? Ningki mengerutkan kening. Intinya adalah ketika Wang Muting lahir, dia dijodohkan dengan keturunan langsung dari orang besar di daratan tengah. Nenek moyang keluarga Wang tidak berani menyinggung orang besar itu. Pada akhirnya, dia mengeraskan hatinya. Saya mendengar bahwa dalam pertempuran terakhir, budidaya Wang Muting dihancurkan oleh leluhur keluarga Wang untuk melindungi Feng Ji Uxian. Wu Yin berkata dengan sinis. Menghancurkan budidayanya. Ningki tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tuan-Tuan Ning. Ketika ibu kandungnya memasuki rumah Markis, dia terluka. Lalu, mungkinkah Wang Muting yang disebutkan Wu Yin adalah ibu kandungnya? Memikirkan hal ini, Ningki sedikit mengernyit dan menatap Wu Yin. Apakah musuhmu adalah nenek moyang keluarga Wang? Apakah kamu terjebak di area dalam olehnya? Bukankah itu dia? Saat itu, saya pergi ke penyimpanan sutra keluarga Wang karena penasaran dan dikejar olehnya selama lebih dari 100 tahun. Pada akhirnya, jika saya tidak bersembunyi di sini, Anda tidak akan dapat melihat saya hari ini. Orang tua itu benar-benar gila. Pantas saja dia bahkan bisa menyentuh cucu kecil kesayangannya. Wu Yin mengerutkan bibirnya. Satu pertanyaan terakhir. Mulan dan Gang He semuanya bilang kamu punya jalan masuk. Apakah ini benar? Ningki berkata dengan ringan. Aku memang memiliki lorong itu sebelumnya, tapi aku tidak tahu sosok kuat mana yang memasang mantra pembatas di area dalam. Sekarang, orang hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Bahkan aku pun sama. Wu Yin menghela nafas dan berkata. Bahkan kamu tidak bisa keluar. Ekspresi ngeri melintas di mata Ningki. Wu Yin secara pribadi telah mengakui bahwa dia adalah seorang kultifator pada tahap awal alam manifestasi hukum. Kemampuannya ratusan dan ribuan kali lebih kuat dibandingkan dengan alam kehidupan abadi. Manifestasi hukumnya dapat dengan mudah membunuh ratusan dan ribuan penggarap alam kehidupan abadi. Tetapi jika dia tidak bisa meninggalkan area dalam, bukankah dia akan terjebak di sini selamanya? Iya, aku tidak bisa keluar, jadi aku ingin memastikannya denganmu. Kamu benar-benar tidak tahu di mana Feng Jiuxian berada. Dengan adanya dia, mantra pembatas ini pasti bisa dipatahkan. Ratusan tahun telah berlalu, dan selama kultifasi Feng Jiuxian pulih, dengan bantuan saya, bukankah mudah untuk menjungkir balikan keluarga uang? Wu Yin memandang Ningki penuh harap, tapi dia kecewa melihat Ningki menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, biarlah. Wu Yin menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Saat dia hendak pergi, Ningki memanggilnya, Tunggu, saya bisa meminjamkan Anda giyok darah kualitas terbaik, tetapi Anda harus mengembalikannya kepada saya kapan saja. Jika Anda setuju, maka kita sepakat. Ningki tersenyum. Saya tahu Anda memiliki giyok darah kualitas terbaik, atau setidaknya giyok darah kualitas atas. Jika tidak, mengapa Anda menjual giyok darah kualitas menengah? Wajah Wu Yin menunjukkan sedikit keterkejutan, saya akan berlatih metode kultivasi. Selama saya berhasil, kekuatan manifestasi hukum dapat melonjak lebih dari dua kali lipat. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini, dan aku tidak ingin mengetahuinya. Ningki melambaikan tangannya dengan ringan. Saat dia hendak memberikan giyok darah kualitas terbaik kepada Wu Yin, aura yang tidak dapat dijelaskan turun dari langit dan langsung menyelimuti seluruh domain naga. Wajah Wu Yin tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke langit. Mata Ningki bergerak sedikit, dan Little Six segera muncul di sampingnya. Begitu auranya muncul, Little Six menjadi sangat gelisah dan meminta Ningki untuk mengeluarkannya. Dia adalah Wu Yin memandang Little Six, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ketika dia melihat Little Six, seolah-olah dia melihat leluhur tua keluarga Wang. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya, seolah-olah pihak lain bisa membunuhnya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Wu Yin percaya pada perasaannya, jadi tanpa sadar dia mundur tiga atau empat langkah. Tapi sekarang, Little Six tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia bergegas keluar kamar dan menatap ke langit. Di langit cerah, ada sosok samar-samar terlihat terbungkus kabut tebal. Tidak mungkin memperkirakan seberapa besar angka ini, namun awan mungkin hanya mencapai lutut angka tersebut. Ningki dan Wu Yin keluar dari kamar pada saat yang sama dan melihat sekilas hantu itu. Ningki tidak merasakan apa-apa, tapi Wu Yin bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat Little Six. Sebagai seorang kultifator alam transendensi, dia dengan jelas dapat melihat bahwa kultifasi hantu jauh di atas miliknya. Apa ini? Seorang kultifator alam transendensi telah tiba. Mungkinkah itu Nenek Mo yang generasi pertama dari keluar gameng? Satu demi satu, para penggarap kota Dongsuan berkumpul dan menatap ke langit. Chu Kuang dan dua lainnya berdiri bersama dalam diam. Akhir-akhir ini banyak terjadi perselisihan di kawasan dalam. Yang jelas sudah memasuki masa sulit. Apakah menurut Anda sosok ini adalah Nenek Mo yang generasi pertama keluar gameng? Chu Kuang bertanya. Yang Mulia Luo dan para penggarap alam kehidupan abadi saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka juga tidak tahu. Mulan, Hang He, dan para penggarap alam kehidupan abadi lainnya segera muncul di langit di atas kota Dongsuan. Mereka melihat gambar hantu itu dengan rasa takut. Enam kecil, apakah masalahnya sangat serius? Ningki melihat ekspresi serius Little Six dan jantungnya berdetak kencang. Enam kecil. Wu Yin sedikit penasaran dengan nama Little Six. Bagaimana mungkin keberadaan yang bahkan dia takuti bisa disebut begitu saja. Ini serius, sangat serius. Waktunya sudah habis. Tidak akan lama lagi semua bagian daratan akan berkumpul di daratan tengah. Kata enam kecil dengan wajah muram. Saudaraku, apa dasar pernyataan ini? Wu Yin terkejut. Ini bukan sebuah lelucon. Daratan telah hancur begitu lama. Jika tiba-tiba berkumpul, tidak akan ada kultifator yang kuat yang dapat menghalangi dunia. Mungkin akan ada perang besar penggarap keempat. Tiga perang penggarap besar yang pertama semuanya berdarah dan banyak penggarap alam transendensi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Wu Yin lahir setelah perang besar penggarap ketiga. Enam kecil mengabaikan Wu Yin. Pikiran Ningki tiba-tiba disambar petir. Dia melihat sosok itu dengan hati-hati dan berbisik. Itu dia. Ya, itu dia. Kata enam kecil dengan serius. Seribu sembilan puluh sembilan. Kataku, apa yang kalian berdua bicarakan? Wu Yin mau tidak mau bertanya. Tapi yang membuatnya marah adalah baik Ningki maupun Little Six tidak memperhatikannya. Mereka saling berbisik. Kultifasinya kurang lebih telah pulih. Wajah Little Six sedikit serius. Dia melihat bayangan kabur di langit. Setelah jeda, Little Six mengerutkan kening dan menatap Ningki. Kamu memiliki aura sembilan skandabel. Apakah kamu menggunakannya baru-baru ini? Ya, seorang kultifator alam kehidupan abadi dari sekte Serigala Serakah datang. Saya pernah menggunakannya sekali. Ningki mengangguk. Mata Wu Yin bergerak sedikit. Sehingga alat musik itu dinamakan Lonceng Sembilan Skanda. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jika itu adalah instrumen terkenal, dia seharusnya sudah mendengarnya. Saat benua bertemu, Tenacious Donkai pasti akan menemukan tempat ini dengan mengikuti auranya. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Saat benua bertemu, kamu tidak bisa tinggal di sini atau di Dong Suan. Bagaimanapun, keledai ulet telah ditekan di tanah terlarang tulang kering. Dia pasti akan kembali. Jika Anda ingin pergi ke benua tengah, Anda dapat mengambil langkah mundur. Ada empat benua suci di sekitar benua tengah. Jika Anda pergi ke salah satunya, saya yakin Anda dapat mengulur waktu. Dia menggunakan kekuatan hukum untuk menyampaikan hukuman ini kepada Ningki. Telinga Wu Yin bergerak-gerak. Dia hanya bisa melihat mulut Little Six sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Ini berarti budidaya Little Six setidaknya lebih kuat darinya. Mata Wu Yin berkilat ketakutan. Tampaknya Feng Jiuxian pasti meninggalkan rencana cadangan. Mungkin orang ini ditinggalkan oleh Feng Jiuxian untuk membantu Ningki. Dia sudah sangat yakin bahwa Ningki adalah keturunan langsung Feng Jiuxian. Tapi dia tahu usia Ningki, jadi dia sudah bisa mengesampingkan kemungkinan Ningki adalah putra Feng Jiuxian. Lagi pula, ketika Wang Muting hamil, itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Jika Ningki adalah putra Feng Jiuxian, usianya tidak akan sama. Oke, saya mengerti. Tetapi jika ada kesempatan, saya harus kembali ke Dongsuan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Ningki berkata dengan suara yang dalam. Saudara Ning. Suara Zusa terdengar dari luar pintu. Ningki dengan lembut mengangkat tangannya dan pintu terbuka dengan sendirinya. Zusa bukan satu-satunya yang berdiri di luar. Mulan Heng He, Kaisar Naga Keberuntungan, Kaisar Iblis Bertelinga Nam, dan para penggarap alam kehidupan abadi lainnya juga berdiri di luar. Cuku Wang dan dua lainnya juga berada di belakang grup. Mata mereka agak mengelak saat melihat Wu Yin. Tuan-tuan, ada apa? Ningki berkata dengan suara yang dalam. Mulan Gang He dan yang lainnya menangkupkan tangan ke arah Ningki dan kemudian memandang Wu Yin. Mulan Gang He berkata, Raja Iblis Kekacauan, apa pendapatmu tentang bayangan di langit? Wajah semua orang sedikit serius. Aku tidak akan melakukannya. Basis kultivasi orang ini selamanya akan melampaui milikku. Wu Yin mengangkat bahu. Bahkan Yang Mulia Iblis Dunia Cautik pun merasa rendah diri. Eksistensi macam apa bayangan itu? Mata semua orang dipenuhi teror. Setelah bayangan itu muncul, ia tidak melakukan gerakan apapun. Itu hanya terlihat samar-samar, seolah-olah sedang mendeklarasikan kedaulatannya. Meskipun Mulan Gang He dan yang lainnya ingin meninggalkan wilayah dalam, jalurnya ada di Wu Yin. Selama Wu Yin tidak mengatakan apapun, mereka tidak akan bisa meninggalkan wilayah dalam. Selama mereka masih berada di wilayah dalam, tidak ada yang ingin wilayah dalam berada dalam kekacauan. Sejak dahulu kala, meskipun kadang-kadang ada pertempuran antar kultifator, semua orang diam-diam menjaga keseimbangan. Tidak akan pernah ada situasi di mana ras naga menghancurkan ras manusia atau ras manusia menghancurkan ras naga. Namun, jika keberadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun muncul di wilayah dalam, keseimbangan wilayah dalam akan terganggu, dan kemungkinan besar mereka akan terkena dampaknya. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, itu tidak bisa dihindari. Kamu tidak perlu terlalu peduli. Biarkan alam mengambil jalannya. Wu Yin berkata dengan ringan. Raja Iblis kekacauan, bagian itu. Mulan Gang He memandang Wu Yin dengan penuh harapan. Meskipun aku tahu di mana letak jalan keluar dari wilayah dalam, itu juga disegel oleh teknik terlarang itu. Bahkan aku tidak bisa keluar melalui lorong itu, apalagi kalian. Wu Yin melambaikan tangannya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ternyata itu hanya ilusi belaka bahwa demonic lord of chaos bisa meninggalkan wilayah dalam kapan saja. Aku permisi dulu. Mulan Gang He menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh minat. Sekelompok orang ini. Setelah Mulan Gang He dan yang lainnya pergi, Wu Yin mencibir. Setelah jeda, dia memandang Ningki dengan senyum malu. Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminjamkanku blut jademu. Saya tidak memiliki giyok darah tingkat tertinggi. Apakah anda menginginkan giyok darah tingkat tinggi? Ningki tersenyum. Awalnya, dia berencana meminjamkan giyok darah kelas atas miliknya kepada Wu Yin. Namun, sekarang setelah kejadian tak terduga seperti itu terjadi, jika benua benar-benar menyatu, maka sihir pembatas dunia ini pasti akan hancur. Pada saat itu, semua orang dapat meninggalkan tempat ini dengan bebas. Jika Wu Yin lolos, maka giyok darah kelas atas tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan kristal pembunuh naga untuk menukar giyok darah tingkat tinggi di mal pembantaian naga dengan Wu Yin. Itu akan dianggap sebagai balasan dari dua kebaikan tersebut. Iya, giyok darah tingkat tinggi juga baik-baik saja. Wu Yin menganggup berulang kali. Blut Jade adalah item populer di benua Azure Dragon. Terlepas dari beberapa keluarga dan sekte terkemuka, seorang kultifator nakal seperti dia bisa melupakannya. Dia memasuki mal pembantaian naga dengan kesadarannya. Ningki mencari. Benar saja, giyok darah tingkat tertinggi berwarna abu-abu. Dia tidak mempunyai wewenang untuk membelinya. Dia mungkin hanya bisa membelinya setelah dia menerobos ke alam kehidupan abadi. Namun, dia bisa menukarkan giyok darah bermutu rendah ke giyok darah bermutu tinggi. Blut Jade bermutu tinggi membutuhkan 500 kristal pembunuh naga, yang membuat hati Ningki sakit. Namun, dia telah menukar banyak kristal pembunuh naga dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika dia menghabiskan 500, dia masih memiliki 2700 kristal pembunuh naga. Pembelian. Sepotong blut Jade merah muncul di tangan Ningki. Mata Wu Yin hampir keluar dari rongganya. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Bisakah kamu mengembalikan giyok darah tingkat medial yang kamu beli sebelumnya kepadaku? Hah. Wu Yin sedikit terkejut dan tertawa datar. Kamu hanya meminjamkanku giyok darah tingkat tinggi ini dan kamu ingin menagi giyok darah tingkat menengah sebagai sewa. Itu terlalu mahal. Siapa bilang aku meminjamkannya padamu? Ningki memutar matanya. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Wu Yin sedikit terkejut. Aku akan memberikannya padamu. Hentikan omong kosong itu dan tukarkan dengan giyok darah kelas menengahmu. Ningki berkata dengan tenang. Itu hebat. Wu Yin sangat terkejut. Dia dengan tegas mengeluarkan giyok darah tingkat menengah miliknya dan menukarnya dengan giyok darah tingkat tinggi milik Ningki. Ketika dia pergi, dia masih memiliki senyuman menyenangkan di wajahnya. Dia masih memiliki satu blut Jade kelas menengah yang tersisa, yang dia ambil dari Mulan Ganghe. 1100. Daratan Tengah. Di daratan yang luas ini, ada banyak pembudidaya yang menakutkan. Pada saat ini, banyak penggarap alam pertarungan dan, penggarap alam kehidupan abadi, dan penggarap alam transendensi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah yang sama. Itu adalah tempat paling terkenal di daratan tengah, alam surgawi yang agung. Hari ini adalah hari di mana penguasa alam surgawi yang agung, Daoyan, naik tahta. Setelah jutaan tahun, daratan tengah sekali lagi akan memiliki kaisar langit yang dapat memerintah langit. Alam surgawi yang agung. Penggarap alam transendensi yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sana. Setiap kultifator alam transendensi adalah sosok terkenal di empat benua suci. Semua orang jenius berkumpul di sana. Mata mereka tertuju pada sosok tertinggi di tengah. Sosok itu adalah pakar nomor satu yang diakui publik di daratan tengah, Daoyan. Selamat, kaisar langit Daoyan. Suara nyaring terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat pendatang baru itu, dan tubuh mereka gemetar. Dia adalah Raja Iblis Ketenangan ke-9. Bahkan dia ada di sini. Tampaknya kenaikan kaisar langit Daoyan telah diakui oleh para ahli penciptaan. Benarkah? Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Raja Iblis Ketenangan ke-9 memimpin Sekte Iblis Ketenangan ke-9. Itu adalah eksistensi terkuat di daratan ini. Keluarga mana yang tidak ingin menghindarinya. Bahkan para ahli penciptaan lainnya tidak berani menyinggung Raja Iblis Ketenangan ke-9. Apakah Anda tahu keluarga Wang di daratan Asure Dragon? Seorang murid dari keluarga Wang membunuh seorang murid dari Sekte Iblis Ketenangan ke-9 demi harta sihir kelas menengah. Pada akhirnya, cabangnya dibawa ke Sekte Setan Ketenangan ke-9 oleh kepala keluarga Wang. Tak satu pun dari mereka selamat. Meski begitu, keluarga Wang membayar mahal agar bisa dimaafkan oleh Raja Iblis Ketenangan ke-9. Lihat, kepala keluarga Wang ada di sana. Kelompok ahli alam transendensi melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Mereka melihat seseorang dengan rambut putih dan kulit kemerahan berdiri diam di tempat. Di belakangnya ada dua kultifator alam transendensi lainnya. Semua orang tahu bahwa keduanya adalah putra dan menantu yang paling dicintai di keluarga Wang. Mereka adalah jenius terkenal di daratan Asure Dragon. Di usia muda, mereka telah memadatkan facra dharma leluhur keluarga Wang. Tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Penggarap alam transendensi biasa tidak dapat membandingkannya. Selamat, Kaisar Abadi Daoyan. Master penciptaan lainnya telah turun. Banyak kultifator yang hadir memiliki pandangan fanatik di mata mereka. Mereka jarang sekali melihat seorang master penciptaan, tetapi dua orang telah muncul. Menurut pemahaman mereka, ada total tujuh ahli penciptaan di daratan tengah, jadi lima sisanya akan segera tiba. Sepuluh napas kemudian, pencipta ketiga turun. Sepuluh menit kemudian, jumlah ahli penciptaan yang hadir telah melebihi tujuh orang. Semua penggarap alam karakteristik hukum diam-diam terkejut. Tampaknya ada banyak ahli penciptaan yang berkultifasi secara terpencil di daratan tengah yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Jika para penggarap alam karakteristik hukum begitu terkejut, maka para penggarap alam kehidupan abadi dan penggarap alam pertempuran dan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka memandangi 20 ahli penciptaan dengan sungguh-sungguh. Selain Kaisar Langit Daoyan, 20 orang ini seharusnya menjadi kekuatan tempur terkuat di dunia ini. Bagus sekali, semuanya ada di sini. Daoyan, yang selama ini diam, perlahan membuka mulutnya. Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan seekor keledai kecil keluar dan berdiri di samping Daoyan. 20 ahli penciptaan dan semua penggarap alam karakteristik hukum yang hadir tersentak ketika mereka melihat ini. Keledai yang tampak sangat biasa ini juga merupakan ahli penciptaan. Daoyan dengan lembut membelai leher keledai kecil itu dan dengan tenang berkata kepada orang banyak, Saya Daoyan. Hari ini, saya telah naik tahta sebagai Kaisar Langit Daoyan dan menjadi penguasa dunia ini. Jika ada yang tidak setuju, katakan saja. Tidak peduli di daratan mana Anda berada, Anda akan dapat mendengarnya secara langsung. Ledakan Suaranya bergemuruh ke segala arah seperti guntur seolah-olah telah menembus penghalang dunia. Setiap bagian daratan yang memiliki bayangannya dapat mendengarnya. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di pecahan daratan terkejut, ketakutan, dan bingung. Distrik Dalam Begitu suara Daoyan terdengar, para pembudidaya di bawah alam kehidupan abadi merasakan rasa takut dari lubuk hati mereka. Mereka mau tidak mau berlutut di tanah dan menatap kosong ke arah bayangan itu. Para kultifator di alam kehidupan abadi, seperti Mulan dan Gang He, berada dalam situasi yang lebih baik. Pada saat ini, mereka berada di luar kota Dong Suan, dengan putus asa mengerahkan kekuatan hukum untuk melawan tekanan besar yang datang dari hantu. Kaisar Langit Daoyan Eksistensi macam apa orang ini? Mulan, Gang He, dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan ada sedikit rasa takut di hati mereka. Hanya satu kalimat dari sosok ilusi yang mengharuskan mereka mengerahkan seluruh kekuatan hukum di tubuh mereka untuk memblokirnya. Tingkat kultifasi apa yang dimiliki sosok ilusi itu? Ningki seharusnya berlutut juga, tapi si kecil enam, yang berada di sebelahnya, menepuk bahunya dengan ringan, dan tekanan dari bayangan tidak berpengaruh pada Ningki. Sangat kuat, Little Six Apakah orang ini benar-benar tuan dari keledai kecil itu? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa yang kuat? Saya jauh lebih kuat dari dia ketika saya berada di puncak. Wajah Little Six menunjukkan sedikit kengganan. Sayangnya, seekor naga di perairan dangkal akan dipermainkan oleh udang, dan seekor harimau di daratan datar akan diganggu oleh anjing. Wu Yin, yang berdiri di samping mereka berdua, memasang ekspresi yang sangat serius. Dia menatap bayangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, dia pastilah seorang pencipta. Dia pastinya seorang pencipta. Namun, mengapa saya belum pernah mendengar nama Kaisar Langit Daoyan? Dia bukan salah satu dari tujuh pencipta agung. Little Six meliriknya dengan mengejek. Bagaimana mungkin seorang junior seperti dia mendengar nama Daoyan? Selain dia, orang lain yang berada di generasi yang sama dengan Daoyan telah berubah menjadi debu. Atau mungkin, mereka sudah meninggalkan dunia ini. Setelah beberapa saat, bayangan itu berbicara lagi. Karena tidak ada suara yang berbeda, aku akan membiarkan daratan tengah kembali ke keadaan semula hari ini. Ledakan Begitu dia selesai berbicara, penghalang dunia langsung dihancurkan, dan setiap bagian daratan mulai bergetar hebat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada saat ini, dan banyak sekali iblis yang ditekan juga membebaskan diri pada saat ini. Mantra pembatas kuno yang telah dipasang di area dalam bahkan tidak bertahan selama beberapa saat sebelum hancur seperti kaca yang jatuh ke tanah. Pemandangan ini hanya bisa dirasakan oleh para penggarap di alam kehidupan abadi. Mantra pembatasnya hilang. Wu Yin menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan pencipta. Dia takut sang pencipta tidak berbeda dengan dewa di alam itu. Gemuruh. Setelah penghalang dunia dipatahkan, pecahan daratan terus menyatu. Gejolak tersebut berlangsung selama setengah tahun, di mana para penggarap hanya bisa terbang di angkasa dan menatap pemandangan dengan mata terbuka lebar. Setengah tahun kemudian, gejolak itu akhirnya meredah. Tempat apa itu? Binatang Raja Bertelinga Enam tiba-tiba menunjuk kekejauhan dan bertanya dengan bingung.